Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang tips hemat agar pengeluaran tidak boros Ikutilah langkah praktis cara hemat dalam membelanjakan uang dan juga agar pengeluaran tidak banyak Penting sekali untuk mempelajari cara hemat agar pengeluaran tidak banyak Berhemat menjadi sebuah hal yang penting dilakukan terlebih ketika sudah berkeluarga Pasalnya saat membangun rumah tangga, banyak kebutuhan tak terduga yang biasanya muncul secara mendadak Oleh karena itu, kita semua harus pintar mengatur keuangan Dalam hal ini, ada ulasan penting tentang tips hemat agar keuangan bisa stabil Yang pertama, buatlah catatan keuangan Catatan keuangan akan membantumu sebagai bahan evaluasi terhadap setiap pengeluaran yang telah dilakukan Meski terkadang malas, tapi nyatanya tips ini cukup membantu dalam menghemat uang Dengan adanya catatan ini, kamu bisa melihat sudah berapa banyak uang yang kamu keluarkan Dan tanpa adanya catatan, seberapa besar pengeluaranmu cenderung tidak akan terasa Sehingga bisa membuat kamu hidup lebih boros Dengan mencatat pengeluaran, kamu bisa mengetahui Alokasi dana selama ini banyak digunakan untuk apa saja Pencatatan keuangan ini mempermudahmu untuk melakukan evaluasi dalam mengatur keuangan Kedua, buat daftar belanjaan pasti Membuat daftar belanja akan membantu untuk menghindari pembelian barang-barang yang cenderung kurang penting Dalam daftar ini, kamu bisa menyusun skala prioritas belanjaan berdasarkan kebutuhan Dengan mengatur prioritas belanja lebih awal, kamu tidak perlu pusing lagi memilih keperluan apa yang perlu dikorbankan Atau tidak perlu dibeli ketika kamu ingin berhemat Misalnya, prioritaskan kebutuhan pendidikan dibandingkan hobi jalan-jalan Ketiga, prioritaskan kebutuhan Seperti yang disebutkan sebelumnya Tips hemat berikutnya, yaitu pastikan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan Langkah ini memerlukan komitmen dari diri sendiri dan anggota keluarga lainnya Dengan memprioritaskan kebutuhan, harapannya pengeluaran rumah tangga bisa ditekan Dan kamu bisa lebih banyak menyisikan uang untuk menabung atau investasi Keempat, sisikan sebagian sebelum digunakan Upaya berhematmu bisa lebih efektif dengan menyisikan sebagian uang jajan lebih awal Misalnya, pada awal bulan, sisikan cukup sebesar 10-20% dari uang gaji Dengan begitu, uang tersebut tidak akan tersentuh Selain untuk berhemat, uang yang kamu sisikan bisa digunakan Apabila ada kebutuhan darurat yang tiba-tiba membutuhkan banyak biaya Tips ini mematuhmu dalam berhemat sekaligus memiliki dana darurat Kelima, masukkan dalam investasi Jangan takut untuk mulai investasi dari sekarang Saat ini telah banyak jenis investasi yang bisa dimulai Dengan nominal kecil Sehingga cocok bagi pemula dan orang yang ingin memulai untuk berinvestasi Selain menjadi lebih hemat, uangmu bisa tumbuh dengan melakukan investasi Kenam berani berkata tidak Dalam suatu circle pertemanan, nongkrong sudah menjadi sebuah kebiasaan Tapi meskipun cukup menyenangkan, kebiasaan ini bisa menjadikanmu lebih boros Apalagi kalau dilakukan hampir setiap hari Sudah pasti kamu akan mengeluarkan uang setidaknya 1 harga kopi tiap kali nongkrong Agar lebih hemat, tidak ada salahnya untuk menolak ajakan teman Sehingga tidak terlalu sering nongkrong Ketujuh menerapkan hidup minimalis Gaya hidup minimalis akhir-akhir ini mulai menjadi sorotan banyak orang Hidup minimalis bukan berarti hidup tanpa memiliki apapun Akan tetapi, hidup minimalis lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan Jadi barang-barang yang dibeliki hanyalah barang-barang yang punya nilai fungsional saja Dengan demikian kamu menjadi lebih hemat dalam menggunakan uang Kedelapan, jangan menuruti FOMO FOMO atau Fear of Missing Out adalah suatu perasaan takut atau khawatir ketinggalan trend terkini Sebagai generasi muda tidak jarang yang mengalami perasaan tersebut FOMO bisa membuatmu menjadi pribadi yang boros Karena kecenderungannya membeli barang-barang baru yang sedang trend Meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan Oleh sebab itu, kalau ingin berhemat jangan terlalu terpaku dengan trend Kamu harus selektif dalam memilih barang yang akan dibeli Untuk menghindarinya, kamu bisa mencoba untuk mengurangi screen time pada media sosial Yang kesembilan, membeli barang yang murah tapi berkualitas Ada beberapa tipe orang dalam membeli barang Ada yang membeli karena fungsinya dan ada yang membeli barang karena mereknya Tidak jarang orang membeli barang dari brand ternama dengan alasan sudah biasa memakainya Memang tidak ada yang salah untuk setia pada suatu brand Tetapi kalau ingin berhemat, prioritaskan kualitas lebih dulu daripada brand Coba pikirkan sekali lagi, kalau ingin berhemat, bukankah lebih baik memilih barang dengan fungsi dan kualitas sama Dan harga lebih terjangkau Kesepuluh, manfaatkan fasilitas gratis Cara hemat dalam membeli uang selanjutnya adalah dengan memanfaatkan fasilitas gratis Seperti wifi pada kantor atau cafe sehingga kamu tidak membuang banyak kuota internet Selain itu, ketika kamu membutuhkan buku, kamu bisa mencarinya di perpustakaan Daripada harus membelinya sendiri Kamu juga bisa memanfaatkan peralatan olahraga publik yang biasanya ada di taman Setelah tadi, cara hemat agar uang pengeluaran tidak boros Semoga ini bermanfaat, sekian dan terima kasih